Terima kasih juga ke Mr. Kojek, tim pengendali voice atau sound system, dan anaknya yang sudah mulai belajar untuk menjadi tim sound system. Terima kasih kepada seluruh jajaran seketeruna wijoatnya, bayu dan jajaran pengurusnya. Baik, ini persiapan BBan klasik, bandera kuning sudah naik, silahkan prepare for tick off. Yes, yow, kita bisa melihat di udara. Baik, dan berang hitam bertibar, kami persilahkan untuk kategori BBan klasik, sering di panggung, mengudara. Ya, para penonton sekalian, ini BBan klasik, karena, oh, menunggu seperti bayu kawin. Ya, ini kita lihat pesona layang-layang BBan klasik, bergerak ke kiri, ke kanan, kita istilahkan ngelong. Kalau inul dia goyang, dan gerakannya cukup equal ya, antara ke kiri dan ke kanan, tapi ada juga yang tidak seimbang. Sungguh menjadi rasa riang gembira kita terangkat, setelah melihat semua layangan ini naik, berari aman mania. Yang penting kita tetap riang gembira, karena di situ ada imunitas yang bertumbuh. Kita hadirin, kita bisa melihat bagaimana gerakan para penunjuk layang-layang, jadi bergerak ke arah berlawanan dengan mata angin, layangannya bergerak ke atas sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini tentu tujuan yang menarik. Ya, mohon tidak naik ke area pemelastian ya, untuk penarik layang-layang ya. Cukup di pasir saja. Ayo, sewalu. Jika kita melihat warna layang-layang, mungkin sepintas kita lihat, mohon yang naik layang-layang, jangan sampai ke genang pemelastian ya, silahkan turun ke pasir. Silahkan turun ke pasir. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan, kita melihat warna layang-layang, meskipun dia berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Jadi, Tridatu itu adalah kekuatan spiritual yang kita punya di Bali dari segi warna. Demikian juga kita punya klub cemak bola di Bali dengan sebutan Laskar Tridatu, yang markasnya ada di Legian. Juga bisa kita lihat warna dan prunter layangan ini. Bentuknya sama semua, karena dia disebut layang BWI. dan gerak di udara yang kita kenal dengan nama Ngelok, bangannya yang khusus nanti akan ditelai pada sisi yang berbeda. Cukup menarik ke hari ini, kita selain ada organizing committee atau panitia pelaksana dari LPM Kelurahan Legian, tapi yang benar gembira, dipastikan imunitas tubuh kita naik. Berarti, bermain layang-layang adalah kegiatan yang berbanding lurus dengan upaya peningkatan imunitas. Sangat keren di udara ya, jadi gerakan layang-layang ini memantik kita untuk selalu ingin menengadahkan wajah ke atas. Bahasa Bali ini, yang ingat. Ya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Secara umum, Pak Yan, semua terlihat sama seperti yang katakan tadi, karena semua dasar utangnya ada hitam, hitam semua, putih-putih semua, merah semua. Tapi sampai di bawah, kita akan lihat perbedaan satu sama lain layangan milik sekel itu dari pemanis dan penyandingnya. Oh, disitu ya, baru tahu nih. Iya, kalau juri mungkin dan pelayang lah tahu perbedaan lain, makanya dari jauh pun dia akan tahu, oh itu layangan saya, gitu. Kalau kita-kita hanya bisa melihat sekilas hampir sama. Saya justru, kalau melihat layangan, lebih ingin melihat organisasi pelayangnya. Ya, tentu ini menjadi sebuah momentum yang baik buat kita di Legian ya, dari berbagai kelompok sekel, layang-layang ada di sini sekarang. Dan kita semua tentu menjadi energi positif dalam upaya untuk menyambut pariwisata kita untuk bangkit di tengah keterburukan ini. Kami melihatnya dari perspektif gerakan para pemain layang-layang. Gerakannya sangat lincah, suasananya riang gembira. Ini merupakan refleksi dari sebuah destinasi. Karena tujuan pariwisata itu hanya tiga. Yakni happiness, joyable, dan comfortable. Jika ketiga itu dipenuhi, itulah sebenarnya berwisata. Iya, Pak Butuh. Jadi, kalau sudah senang, nah Dewan Juri. Oke, Dewan Jurnya sudah mengajukan jempol. Oh, asik. Kami bersilakan untuk penurunkan layangannya dengan berhati-hati dan beli ya, Pak Yan. Karena biasanya turun itulah yang sering ke Bandung atau... Nah, ke Malang atau ke Papua. Isi ke Papua nggak ya? Nggak isi deh. Oh, nggak isi. Jadi, Antam sudah pindah kantornya sekarang di Jakarta. Ya, silakan para pembangun layang-layang. Karena sudah ada berdaerah merah, pertanda layangan. Prepare for landing. Jadi, silakan jangan pergi ke Jawa Barat biar tidak mau Bandung. Jangan pergi ke Jawa Timur agar tidak malang. Dan pergilah ke Amerika Latin agar berhasil. Dan tukarlah uangnya di Bandara ke tempat manajennya sukses. Ya, ini bergerak liar nih yang 32. Yes, tapi stabil lagi. Ya, dan itu juga 074. 074 bermanover. Ya, dia mengikuti Sukhoi. Angin semakin kencang ya. Jadi, ini semakin siang, angin semakin... Ini adalah kendala dan tantangan untuk plastik, Pak. Oh, gitu ya. Semakin kencang, mereka semakin moyang-an. Oh, gitu ya. Baru tahu. Semakin kencang, semakin moyang. Gitu ya. Ini keren nih. Suara keuangannya juga keren. Tapi belum ada penilaian tukang itu ya. Ntar mungkin. Ya, untuk para pemain, tetap perhatikan air laut. Masih ada lidah-lidah airnya. Agar tidak terjatuh di air. Jadi, intinya hati-hati ya. Kalau tenggelam di laut itu berbahaya. Kalau tenggelam di lautan asmara baru menyenangkan. Asik. Sebenarnya, harapan pemain layang-layang hanya ingin tenggelam dalam permainan menang. Tiga, dua, akan mendarat. Ya, talinya masih mengkilip. Antara, wow, manuver yang asik. Tidak bisa kita bayangkan diantara para pemain layang-layang ini. Semuanya ternyata merasa bersaudara. Jadi, ketika layangannya mengkilip, biasanya kalau saya kecil main layang, kalau mengkilip, kan isi marah-marah dikit tuh. Kalau ini justru gembira mereka. Layangan mengkilip, mereka saling kembali untuk memperbaiki talinya. Silahkan yang masih tinggi di udara, gerakan tangan dari tali kalian untuk turun. Ya, kita masih melihat benera-benera. Artinya, prepare for landing ya. Layang-layang silahkan bersiap untuk turun ke bumi. Bahasa Malaysianya layang-layang, injak-injak bumi. Kita masih menunggu. Agar semua layangan ini landing dulu. Ya, besok adik Rizky katanya mau ke Ubud.